Ada banyak spekulasi kenapa Poldai Jawa Barat hari ini tidak hadir dalam sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Apa yang terjadi sebenarnya? Padahal satu hari sebelumnya itu sudah ada keterangan dari Kabit Humas Poldai Jawa Barat yang menyatakan bahwa kami sudah siap kok untuk melakukan, untuk menghadiri sidang pra-peradilan. Tetapi kalau kita breakdown lebih detail, sebenarnya kata-kata dari Kabit Humas Poldai Jawa Barat ini cukup bersayap. Ada kata-kata bahwa ini semua nanti kita koordinasikan tergantung kuasa hukum dan juga timnya. Coba kita lihat dulu cuplikannya pada saat beliau menyampaikan keterangan ke media pada saat ditanya. Bapak besok sudah siap hadir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Ini cuplikan jawabannya teman-teman. Berarti dipastikan besok datang, Radha? Dipastikan tentunya kami akan menghadiri sidang awal. Apakah ini akan berlangsung, kami akan datang tentunya. Oke, ini kan jawaban yes or no. Tetapi jawaban dari beliau cukup diplomatis. Kami akan koordinasikan apakah kami akan datang langsung, ataukah cukup diwakilkan, atau sejenisnya seperti itu. Memang tidak ada jawaban secara nyata datang atau tidak. Jelas saja, ini juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Mereka terlihat cukup pecewa dan juga marah-marah. Bahkan juga ada salah satu kuasa hukum yang bilang begini, Ini kan Peggy Setiawan itu hanya seorang kuli bangunan. Masa sih poldai Jawa Barat takut nih sama kuli bangunan? Sebenarnya ini bukan tentang takut atau tidak. Ini adalah tentang permainan strategi dalam dunia hukum. Karena kita tahu ya, sidang pra-peradilan itu adalah persidangan yang memang didedikasikan untuk para tersangka. Para tersangka ini diberikan ruang oleh hukum kita untuk mengeksersai atau menguji para penyidik apakah sudah tepat menjadikan dia sebagai tersangka. Dan aturannya adalah, kalau sidang pokok permasalahannya itu sudah dimulai, otomatis pra-peradilan ini akan gugur, teman-teman. Artinya apa? Ini yang ditakutkan oleh hakim ketua yang hari ini juga menyatakan bahwa poin yang pertama, ini sudah jam 9.20, tapi termohon tidak hadir. Senin depan, kalau tidak hadir lagi, kita akan tetap bersidang. Saya agendakan, Senin kurang lebih adalah 2 minggu lagi, ini sudah diputus, karena dalam undang-undang, maksimal itu 14 hari sidang pra-peradilan sudah ada keputusannya. Jangan sampai ini belum selesai, tapi persidangan pokok perkaranya sudah digelar. Kalau itu terjadi, otomatis sidangnya ini akan sia-sia saja, karena sudah berjalan pokok perkaranya. Dan dikatakan dari hakim ketua ini bahwa saya tidak ada kepentingan dalam perkara ini, jadi jangan ada asumsi yang aneh-aneh. Kalau ada yang berusaha mempengaruhi saya, pasti akan saya abaikan. Oke, ini adalah bagian yang cukup unik, karena kalau aku lihat pengamanan di pengadilan hari ini pun juga sudah cukup kuat ya. Ada barikade pengamanan juga sudah disiapkan di sana. Tetapi kenapa? Dari polda Jawa Barat tidak hadir, makanya dari para kuasa aku mengatakan bahwa spekulasinya ini sih kayaknya adalah bagian strategi aja ya, mengulur-ulur biarin nanti sidang di pokok perkaranya dimulai, otomatis ini gugur. Tapi ada juga nih spekulasi di luar sana yang mengatakan bahwa apakah ada dugaan, alat bukti yang dijadikan alat bukti untuk menetapkan PG Setiawan ini tidak lengkap, apakah dia juga berubah pikiran, karena kan alat bukti itu ada lima ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan dua alat bukti secara prosedural yang harus terbukti ada dalam sidang pra-peradilan ini, kalau memang PG Setiawan adalah sebagai tersangkanya. Apakah jangan-jangan AEP, DD, dan juga Terpidana Sudirman, ini mereka merubah atau mencabut keterangannya, sama seperti Saka Tatal, karena Saka Tatal kan juga mencabut bagian yang penting, di mana dia dikatakan jam 9.15 itu, saya tidak bersama Fina dan juga Eki. Peristiwanya kalian sudah tahu. Apakah AEP, DD, dan Sudirman ini tiba-tiba mencabut keterangannya bahwa mereka melihat sosok PG Setiawan di malam kejadian Fina dan juga Eki? Nah, kalau itu terjadi, bakal apes banget sih. Tetapi kalau aku lihat dari sudut pandang yang pro dengan Poldai Jawa Barat ya, kalau yang nyari kontra, kita bisa temukan banyak lah, karena posisi Poldai Jawa Barat memang tidak menguntungkan dalam kasus ini. Yang pro dengan Poldai Jawa Barat mengatakan bahwa mereka sedang mengatur strategi, karena dalam peradilan yang disiarkan secara langsung ini, suka tidak suka, nanti Poldai Jawa Barat akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya rahasia, dan sifatnya rahasia ini jangan-jangan malah dipakai nanti untuk dalam persidangan pokok perkaranya. Makanya mereka sedang mengatur strategi. Itu adalah bagi yang pro dengan Poldai Jawa Barat. Tetapi bagi yang kontra, misalnya dari kuasa hukumnya P.G. Setiawan, dikatakan bahwa ya, kekhawatirannya. Ini kalau diundur-undur terus sampai nanti Senin di 1 Juli 2024, sekarang kan tahapan berkas dari Poldai Jawa Barat itu sudah diserahkan ke Kejaksaan. Akhir minggu ini, sudah ada putusan dari Kejaksaan apakah akan diterima atau akan dikembalikan. Kalau diterima artinya mereka bisa langsung memberikan berkasnya ke pengadilan, tapi kalau ditolak artinya Poldai Jawa Barat harus kembali melakukan pelengkapan berkas-berkas tersebut. Nah, kemudian juga, secara undang-undang, kalau sudah dimulai persidangan, itu memang sudah harus dibatalkan. Itu adalah nggak bisa diganggu-gugat. Makanya kelihatan banget, kuasa hukumnya begitu kesel, makanya ini harus segera diselesaikan. Dan sebenarnya peradilan ini adalah bagian yang memeriksa prosedural aja. Melihat apakah ada dua alat bukti yang kuat atau tidak. Nah, berbicara terkait dengan alat bukti ini kan, ya, seperti kalian tahu, selain ada keterangan saksi yang peristiwa, juga kan dibutuhkan kayak scientific evidence. Kapolri pun, Generalist Yossigut, mengatakan bahwa ini karena memang ada kekurangan atau tidak menggunakan, tidak memaksimalkan lah ya, scientific evidence pada saat tahun 2016, yaitu yang ngebuat masyarakat itu gaduh, merasa tidak percaya, walaupun putusan hukumnya sudah ingkra, sudah ada kekuatan hukum di sini. Yang uniknya adalah begini, interpretasi dari masyarakat sebagian dengan statement dari Kapolri ini, bahwa walaupun putusan hukumnya sudah ingkra untuk kedelapan orang yang sudah difonis, bukan hanya Pegi Setiawan ya, itu aja Kapolri mengatakan, mengatakan diminta semua yang dari Mabes Polri untuk turun, ngebantu ke lapangan, melihat lebih detail, untuk memberikan rasa keadilan ke masyarakat. Artinya apa? Walaupun sudah ingkra, bukan berarti ini sudah otomatis linier. Ya, dalam dunia hukum kan begitu ya. Kita nggak bisa menafik juga. Apapun yang terjadi, apapun yang terbukti di persidangan, belum tentu itu yang terjadi. Begitupun juga sebaliknya kan. Jadi ini adalah kecerdasan dari kuasa hukum, mereka harus teliti, dan juga ekstra konsentrasi untuk mencari hal-hal yang meringankan atau memberatkan untuk memenangkan targetnya masing-masing. Nah, kemudian scientific evidence itu misalnya kayak DNA, sidik jari di barbuk, dan juga sejenisnya. Kan sudah ada ya sidik jari juga yang ada di salah satu ijasahnya Pegi Setiawan. Ya, bukan itu sidik jarinya, tapi sidik jari ini yang ada di barang bukti, misalnya adalah, apakah ada nih jejak DNA yang berasal dari rambut atau cairan miliknya Pegi Setiawan yang terdapat di barang bukti ini. Misalnya di bajunya Vina, atau di bagian tertentunya Vina, ataupun juga yang paling simpel ya, terkait dengan para terpidana. Ada nggak para terpidana, tujuh orang yang berada di penjara sekarang, mereka semuanya kompak, beneran nggak melihat Pegi Setiawan di malam hari itu melakukan aksi bersama? Kalau si Saka Tatal yang sudah difonis, tapi juga sudah bebas, kan dia mengatakan dengan tegas bahwa, saya nggak tahu itu Pegi Setiawan, bahkan di malam kejadian juga tidak ada. Bahkan Saka pun juga mengatakan, ya karena saya tidak ikut dalam peristiwa tersebut. Nah, bagaimana dengan tujuh terpidana yang berada di penjara? Dugaannya sih ada salah satu terpidana, yaitu Sudirman, yang kemungkinan besar dia ini yang merasa mengenali Pegi Setiawan, karena dia duganya adalah yang mengakui juga, terlepas dengan berbagai pro dan kontra. Bahkan si Aeb pun, saksi dari peristiwa ini, mengatakan bahwa pada saat ditunjukkan fotonya Pegi Setiawan, dia bilang bahwa, iya, ini yang malam itu saya lihat, Aeb aja mengatakan seperti itu. Tetapi, akan menjadi sebuah plot twist yang baru, kalau seandainya Aeb ternyata mencabut keterangannya di bagian tersebut. Ini masih bisa terbuka dengan Liga Akbar aja, dengan statement yang dia katakan bahwa di BAP kan sudah ada putusan vonisnya. Dia jam 9 lebih 15 malam, di malam kejadian tersebut, bersama Fina dan Eki, dikejar-kejar oleh sejumlah geng motor, dia masuk ke sebuah gang kecil, sedangkan Fina dan Eki itu lurus ke jembatan flyover tersebut. Itu kan sudah sangat detail peristiwa tersebut aja. Eh, ternyata menurut Sakatatal, itu semua adalah kebohongan, itu semua adalah menurut dia direkayasa oleh Oknum, dan dia mengikuti rekayasa tersebut. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada Aeb dan juga Dede, yang alibinya mereka. Mereka mengatakan di malam kejadian juga, yang dia bilang sekitar jam 9 malam, entah itu setengah 10 atau jam 9, dia di warung kecil, dia melihat dari jarak antara 50 sampai 100 meter, nama-nama yang sudah berada di penjara itu, wajahnya adalah mereka, bahkan dia pun juga hafal nomor polisi, tetapi kan awalnya masyarakat cukup percaya dengan keterangan mereka. Tetapi pada saat diterjunkan ke lapangan, dicek oleh sejumlah media masa, kok ini nggak masuk akal ya, ruang tempatnya gelap, kemudian juga terburu-buru, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui, eh ternyata ada cerita dibalik ini semua, ternyata kan Aeb itu pernah memiliki sakit hati, dengan dua orang dari terpidana sekarang, yang berada di penjara, dia itu pernah digerebek, dengan dipelopori oleh dua orang tersebut, karena dia membawa perempuan di tempat bekerjanya, kemudian dilakukan aksi yang tidak terpuji, oleh masyarakat dilakukan hal-hal kekerasan. Nah, dugaannya adalah karena Aeb itu sakit hati, makanya dia balas dendam dengan cara seperti itu. Kapan peristiwa itu? Peristiwa itu beberapa hari, sebelum para terpidana ditangkap, pada tanggal 31 Agustus 2016. Jadi, ini bukan sekedar Bim Salabim, kenapa harus seperti itu? Karena awalnya banyak yang percaya dengan Aeb, karena masyarakat nggak tahu, kan Aeb tidak kenal dengan para terpidana, apa hubungannya justru dia malah meresikukan dirinya sendiri, harus mengatakan sesuatu hal, yang dia akan menjadi public enemy, oleh warga sekitar di situ, yang kecenderungan membela para terpidana. Well, tapi sekarang kita melihat, sepertinya ya suka tidak suka, posisi Aeb, termasuk yang sedang dicari-cari oleh masyarakat, walaupun juga Pak RT dan juga putranya Kavi, juga nggak kalah dicarinya, teman-teman. Nah, kemudian juga, kuasa hukum Pegi Setiawan ini mengatakan bahwa, panggilan ini kan sudah diberikan 2 minggu lalu, kalau memang sebenarnya nggak bisa datang, ya harusnya kan sudah clear gitu, dijelaskan, orang sehari sebelumnya juga bilangnya sudah mau datang, begitu, dalam peradilan hari ini, seharusnya, dari kuasa hukum Pegi Setiawan ini, sudah menyiapkan ada sekitar 10 saksi, baik ini saksi peristiwa, yang melihat Pegi Setiawan berada di Bandung, pada tanggal 27 Agustus tersebut ya, di malam kejadian Vina dan Eki, plus juga dengan saksi ahli adalah hukum, ini adalah bagian-bagian yang dipersiapkan. Tapi terkait dengan statement yang dikatakan bahwa, kalau Pegi Setiawan itu adalah tersangkanya, kenapa kok tidak ada pemeriksaan awal gitu, ini ada juga sih alibi jawaban dari Pak Ito ya, mantan kabar es krim kita juga bilang bahwa, kan Pegi Setiawan itu statusnya sebagai DPO, daftar pencarian orang, jadi nggak perlu ada pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, karena dia yang dicari. Aku setuju untuk bagian tersebut, Pak Ito ya, tetapi yang cukup unik adalah, untuk mencari seorang Pegi Setiawan itu tidaklah sulit ya, karena kan di tahun 2016 tersebut, beberapa hari setelah kejadian pun, rumahnya Pegi itu diperiksa, di, bukan di obrak-abrik lah, dicek lah sama penyidik saat itu, dan dikatakan juga dua motornya pun diamankan, sampai sekarang. Tapi kenapa tidak ada kelanjutannya, bahkan adiknya Pegi Setiawan, Robi, menurut bapaknya, Pak Rudy bilang bahwa, Robi tuh sering pulang ke Cirebon, karena dia tuh, orang yang termasuk nggak betah, kerja di Bandung. Makanya, ini juga unik, sudah tahu sering bolak-balik, gimana dengan tim resersenya, apa nggak ngecek gitu, keluarganya bolak-balik, kan ditanyakan bisa tuh, kamu ini ya, kakak kamu di mana gitu, di Bandung, apalagi Bandung dan Cirebon kan, juga tidak jaraknya nggak jauh-jauh amat gitu, paling hanya beberapa jam, menggunakan kendaraan mobil. Dan ini kan sangat nggak masuk akal, kecuali, kalau Pegi Setiawan itu, ternyata dia kaburnya ke Talilan, operasi wajah, atau melakukan hal-hal yang ekstrim, kan ada indikasi dia kabur, tetapi ada temuan yang mengarah ke situ, adalah terkait dengan, ya alat bukti yang duganya dipakai oleh Paul D. Jawa Barat, untuk menetapkan dia sebagai tersangka, terkait dengan data palsunya. Ya, ini adalah nama dia, dikenalkan ke keluarganya di Bandung, itu adalah sebagai Robi, sementara adiknya Robi, diubah menjadi Obi, dan dia bukanlah sebagai anaknya Pak Rudy, tetapi sebagai keponakan. Untuk isu ini, kalian pasti sudah bawa alasannya, Anjas itu bukan karena, untuk menutupi kasus ini, tapi karena, alasan pribadinya Pak Rudy, karena dia mau menikah dengan istri kedua. Dan ini kan terjadi, di tahun 2008 ya teman-teman. Nah, terlepas percaya nggak percaya, bagi aku ini adalah sesuatu yang tahapnya pembuktian, kalau menurut pandanganku pribadi, kenapa Paul D. Jawa Barat tidak hadir, dalam peradilan hari ini, pertama ini adalah strateginya. Strategi dalam hal adalah, ya kalau nanti seandainya, mereka tidak punya banyak senjata lah, dalam tanda kutip di persidangan peradilan, nanti bisa diselamatkan dengan waktu yang terus bergulir. Itu adalah prediksiku, atau analisaku pertama. Yang kedua adalah, mungkin kalau dari Paul D. Jawa Baratnya sudah siap, tetapi Paul D. Jawa Barat, masih butuh waktu komunikasi dengan tim kuasa hukumnya, apa-apa saja hal-hal yang rahasia, yang harusnya bisa dibuka pada saat persidangan pokok perkara saja, bukan di peradilan, ini lagi dipilah-pilih, jangan sampai nanti kecolongan dalam tanda kutip, karena kalau ini dibongkar semuanya, hal-hal yang sifatnya rahasia, waduh nanti ini bakal menguntungkan timnya Pegi Setiawan. Karena ini tentang marwah ya, suka nggak suka, kalau seandainya Paul D. Jawa Barat kalah, dalam peradilan ini, ini dalam tanda kutip, akan menamparlah Paul D. Jawa Barat. Tetapi kalau mereka menang, ini akan semakin menguatkan dirinya, percaya diri, dalam persidangan nanti, di sidang pokok. Perkaranya, tuh kan kami di peradilan saja sudah menang, melawan Pegi Setiawan, artinya ini memang sudah sangat layak, dia menjadi tersangka. Nah, bagian-bagian ini tentunya akan ada banyak spekulasi, tetapi sudah dapat dipastikan, pada tanggal 1 Juli nanti, 1 Juni, Juli ya, hari Senin nanti, itu akan dimulai sidang perdana, dengan atau tanpa kehadiran, dari Paul D. Jawa Barat. Karena secara hukum, kalau sudah dua kali dipanggil, tapi tidak hadir, persidangan harus tetap berjalan. Sementara itu, bisa aku update terkait dengan, kasus Vinda dan Juga Eki hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.